Ketika bertubuh pada tahun 2010 dan ilah depresi Bandung yang dilatih oleh Daniel Ruhito. Menjadi 3-5-2 dengan Agong berdiri sejajar dengan Abanda dan juga Maman. Sementara striker kita tadi lihat ada Eloko Gonzalez dan juga Matsunaga. Akan kita bandingkan dengan kekuatan persedia Jakarta yang dilatih oleh Rahmat Darmawan. Ya, ini pun tim terbaik yang akan diturunkan oleh Coach RD. Partai yang sangat-sangat syarat emosi. Kita lihat di sini bagaimana komposisi dengan 4-4-2 andalan dari Coach RD. Greg dan juga Bambang yang bermain sebagai striker untuk menembus Gawang. Dari Persib Bandung, sementara kita lihat bagaimana Daniel Ruhito. Begitu juga dengan pelatih Rahmat Darmawan yang kembali hadir dalam partai panas. Partai klasik antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Wasid Sukrinur, wasid kedua dari Malaysia memimpin pertandingan jarum Indonesia sepelit. Setelah sebelumnya, wasid Suhaizi yang juga berasal dari Malaysia. Dan kick-off bawah pertama, Superbipa Jarum Indonesia Super League. Mian Radovic kali ini akan melakukan sebuah sebab pojok. Kita saksikan bagaimana Herman Abanda berada di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta, tapi tidak sebagai teman kali ini. Betul. Dan penjangan ketat oleh Presijus tadi kita lihat bagaimana selalu ditempel. Ya, Herman Abanda sudah berhasil mencetak gol perdana dan hampir saja mencetak gol keduanya bagi Persib Bandung musim ini. Isma Sofian mencoba melakukan sebuah tendangan, masih belum menemui sasaran. Kembali kali ini Greg Nekolo bagi Persija Jakarta. 4 mendatang dan posisinya kosong. Kita saksikan bagaimana seorang Bambang Pamungkas bisa terlepas dari penjagaan pertahanan Persib Bandung dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Persib Bandung tertinggal dari Persija Jakarta dalam Superbipa Jarum Indonesia Super League. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa pemain yang satu ini ya, kita tahu bagaimana kemampuan sekalian di video dari seorang Greg Nekolo. Pintar mencari ruang gerak dan kita lihat bagaimana kemampuannya. Dia tidak melakukan dribble untuk kali ini. Dia melihat bagaimana keberadaan Bambang dari sudut jauh yang berdiri sangat bebas. Dan umpahan yang diberikan oleh Greg Nekolo sangat ukur kita lihat. Tanpa satu penjagaan dan tidak ada perhatian konsentrasi dari ini pertahanan Persib Bandung mengakibatkan Bambang begitu gampangnya masuk dan pem! Kita lihat memilih tempat dan gampang sekali mencetak gol Persija 1, Persib Bandung kosong. Sebuah gol dari Bambang Pamungkas yang merupakan gol yang ketujuh musim ini. Dan ini merupakan golnya yang kedua kegawang Persib Bandung di musim ini. Setelah di pertemuan pertama juga Bambang Pamungkas mencetak gol ketika Persija unggul 3-0. Ya sebuah hal yang memang cukup tidak diduga oleh para pemain dari Persib Bandung. Olivia Matur, Bambang Pamungkas. Ya berikan gol kembali kali ini kita saksikan M. Ilham. Ya bagaimana ini terjadi kita lihat kembali kelemahan sektor bertahan dari Persib Bandung membuat M. Ilham dan juga Bambang Pamungkas begitu gampang melakukan wall pass. Kita lihat satu wall pass yang sangat baik dari BP tadi. Namun masih beruntung Abanda mampu melakukan satu penjagaan atau pen-clearance bola melakukan tackling sehingga shooting dari Ilham tadi tidak begitu maksimal. Aiman Abanda mencetak satu gol ketika Persib Bandung unggul 2-1 atas pelit aja ya. Kembali sebuah tendangan yang cukup keras kita saksikan. Lagi-lagi mengarah ke gawang Handroll Kartiko. Sebuah tendangan kali ini dilepaskan oleh Samso Lbarri Hairudin masih belum menemui sasaran. Ya satu kejadian yang hampir berbahaya bagi gawang dari Marcus Harrison. Kita lihat scrimmage di depan gawang. Amilham. Masih Amilham. Dan kali ini sebuah peluang kembali dan sebuah gol. Lagi-lagi dari sekor sebelah kiri Persib Bandung. Sebuah malam yang tidak menyenangkan bagi Persib Bandung di depan publiknya sendiri. Tertinggal 0-2 dari Persija Jakarta. Dan kali ini Olivier Makor yang mampu mencapai ketamanya di papan skor. Ya lagi-lagi kesalahan demi kesalahan dari lini pertahanan Persib Bandung. Yang harus dibayar dengan mahal. Dengan gol oleh Makor yang sangat-sangat keras. Tendangan yang sangat terukur. Dengan kesalahan passing. Lini pertahanan Persib Bandung. Tidak disiasakan oleh Makor. Mendapat umpan yang sangat baik dari sektor sayap. Lagi-lagi rendah sektor sayap menjadi momen. Umpan-umpan yang sangat berbahaya. Dia awalnya oleh tendangan oleh Ilham. Dan kita lihat bagaimana. PEM! Keras kali Makor. Melakukan syuting ke arah gawang dari Marcus Harrison. Yang memang begitu gampang. Untuk dicetak. Yang kita lihat bagaimana sudah out position. Gol yang dicetak oleh Olivier Makor. Membuat kedudukan berubah 0-2. Dan gol yang langsung disambut oleh... Pelatih Rahmat Darmawan. Dan juga Benz dari Persija Jakarta. Dan kali ini sebuah tendangan dari Mian Radovic. Bawah pertama telah usai 0-2. Persija Bandung tertinggal dari Persija Jakarta. Dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Dan juga kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Seperti ini juga mereka sangat tahu kalau... Para pemain Persija Bandung sangat kuat dalam melakukan sebuah duel. Maka mereka juga menaruh sekitar tiga pemain. Termasuk Tony Sucipo ketika bertahan. Iya betul. Paling tidak dengan menyikapi kemampuan dari Eloko dan juga Matsunaga. Ya ini memang sudah pasti sudah menjadikan satu evaluasi dari pelatih Persija juga. Mereka mempelajari pertandingan demi pertandingan yang dilakukan oleh Persija. Dan inilah hasil evaluasi yang sudah mereka lakukan. King of Bawah kedua Super Big Match Jarum Indonesia Super League Persija Bandung menghadapi Persija Jakarta dari Stadion Si Jalang Halupat Soreang Kabupaten Bandung. Masih Nian Radovic. Kembali kepada Matsunaga Sohei. Sebuah permainan 1-2 yang cukup baik dari para pemain Persija Bandung. Iya kita lihat disini keputusan yang diambil oleh Wasid asal Malaysia adalah finalty atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lini Pertahanan dari Persija. Gaya dari kepemimpinan Wasid Soekrinor. Iya tidak begitu jelas dari pelanggaran yang dilakukan oleh Lini Pertahanan dari Persija. Dia memang agak sedikit gangguan kaki Radovic tadi. Namun saya melihat memang tidak terlalu begitu berarti sebenarnya. Namun memang inilah keputusan Wasid. Finalty diberikan Matsunaga. Matsunaga Sohei dan mencetak gol yang ketiga dalam tiga kali penampilannya bersama dengan Persija Bandung. Kembali sebuah percobaan yang masih berada di atas mistar gawang dari Hendro Kartiko. Dilepas menelenggian Radovic. Emil Ham kali ini. Dan kita saksikan kali ini. Dan bola mengenai Bambang Pamukkasan berubah arah. Dan kedudukan berubah menjadi 1-3. Persija Bandung tertinggal dari Persija Jakarta. Ya kembali kita lihat di awali dari hilangnya konsentrasi ini pertahanan. Mau Bandung yang memang berusaha untuk mengejar gol demi gol yang harus mereka ciptakan. Dan di posisi yang sangat-sangat baik. Ilham mendapatkan peluang untuk kembali memberikan crossing dari sektor sayap sebelah kanan yang tanpa penjagaan dan begitu baik. Kita lihat di sini bagaimana Mako melakukan shooting. Ya jelas sekali Bambang tidak dalam posisi offside karena memang masih ada satu pemain di belakang. Ya memang berdiri di belakang dari Bambang. Ya jelas sekali gol ini memang sah. Dan ini adalah gol ketiga bagi Persija di pertandingan hari ini. Ya si Suwanto masih ada di situ, Rendra. Gol keduaan dari Bambang Pamungkas. Cukup kosong kali ini si Suwanto. Kita saksikan si Suwanto memberikan bola. Maksudnya memberikan bola love kepada Christian Gonzalez. Tetapi terlalu tinggi sebuah percobaan dari si Suwanto. Sebuah peluang kita saksikan kali ini. Dan sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Atep. Masih bisa digagalkan oleh Precious Emojirai. Sebuah bola pantul kali ini. Dan kita saksikan Herman Abanda. Berhasil membuat kedudukan menjadi 3-2. Dan akan semakin seru di sisa pertandingan ini. Bagaimana Herman Abanda tidak melakukan selebrasi mencetak gol untuk mantan timnya. Sebuah peluang kembali. Kita saksikan dari sebuah pengamanan dari Hendro Kartiko yang harus berjibaku. Menahan gempuran dari para pemain Persi Bandung yang semakin tajam dalam melakukan tekanannya. Iya. Greg Nocolo. Kita saksikan Greg Nocolo cukup kosong. Greg Nocolo dan masih Greg Nocolo. Kali ini berhasil amankan oleh Marcus Harrison. Iya. Kita lihat bagaimana Greg berlari sangat cepat. Tren Rat. Samsul Bahri Hairuddin. Dan akhir dari Super VPS Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta mengalahkan Persi Bandung di kandangnya sendiri. Terima kasih telah menonton!